Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Rabbis rahli sadri wa istirili amri wa hlul uqtata milisani yafqahu qawli Allahumma salli wa sallim mabarik ala sikina wa laa muhammadin wa ala alihi wa salli wa salli wa salli wa salli yang sangat saya hormati semua teman-teman di Jerman maupun dimanapun mobil khusus yang telah memberi paparan yang sangat luar biasa Pak Quresh Shihab saya hanya menambahkan bukan nambah panas tapi sudah ini bukan pemanasan karena acara ini acara halal bihalal nambah adem jadi tolong diralat bukan nambah panas nambah adem bukan pemanasan relax saja begini ya karena yang diutarakan Pak Quresh tadi sudah luar biasa saya hanya membantu referensi diantara ciri wali Allah itu asyafakoh alal khalqi kulihim punya empati punya kasih sayang ke semua makhluk bahwa takdir kita ada perbedaan itu ya wajar tapi bahwa definisi itu nyata tadi beliau menyebut termasuk satu saudara atau satu komunitas dengan makhluk-makhluk Allah yang lain pernah suatu saat Nabi memuji ada seorang nakal itu diterima tobatnya Allah karena di jalan ketemu anjing kemudian ngasih minum anjing itu dan Allah mengampuni meskipun secara hukum musul feke tidak bisa di generalisir misalnya kalau minumin anjing satu surga kalau seratus tambah surga nanti lupa minumin manusia gara-gara kebanyakan minumin anjing tapi apapun itu fakta ada cerita di hati-hati di hati seperti itu kemudian menyangkut komunitas internasional yang beberapa diantaranya tentu beda agama beda keyakinan saya mau membacakan cerita di kitab Ar-Risala Al-Qusheriyah jadi saya hanya membantu referensi-referensi yang diajarkan buru-buru kita Ar-Risala Al-Qusheriyah adalah kitab kesayangan Mbak Maimun karena dulu Mbak beliau dapat ijazah dari Said Umar Sato kakaknya Said Tabibakar Sato yang punya kitab Ya'anatutolibin dan kitab itu dibawa ke Indonesia sampai ke saya sebagai murid beliau diantara yang disebut dalam Ar-Risala Al-Qusheriyah ini Tori Koto Ahlil Ilm kitab Ar-Risala Al-Qusheriyah itu saya baca nasnya atau ibaratnya atau teknya Samiktu Ba'dal Ulama' Ya'kulu Istado Famajusiyun Ibrahim Al-Khalil Alaihissalam Faqala Bisharti Antuslima Famarral Majusiyu Fa'wahallahu Ta'ala Ileyhi Mundu khomsi nasanatan nut'imuhu ala kufrih Falonawaltahu lukmatan min huiri antutolibahu bitahyiri dini Famadu Ibrahim Alaihissalam ala asari hatta adrukahu wa'ta daru ilahi fa'salahu anisabab fa'da karolahu dalik fa'aslamal majusiyu Jadi suatu saat Nabi Ibrahim itu kan terkenal Abu Duyuf orang yang mesti menservis tamu-tamu itu Kita tahu dulu itu enggak ada warung enggak ada hotel enggak ada ya pokoknya enggak ada mal sehingga kalau orang pergi itu kelaparan betul buat orang kaya pun kelaparan karena ngelewati padang pasir kalau sekarang kan orang mau soan kiai makan dulu karena takutnya di rumah kiai kan makan sungkan jadi makan dulu nanti di kiainya tinggal pura-pura makan kalau dulu memang makannya tamu itu wajib betul kalau enggak ya kelaparan betul sehingga cerita suatu saat di antara tamu itu berakidah berfaham majusi atau beragama majusi lah gampangannya terus Nabi Ibrahim enggak mau saya mau ngasih makan syaratnya Anda harus Islam akhirnya orang ini putus asa kemudian meninggalkan Nabi Ibrahim saat itu saat orang itu meninggalkan Nabi Ibrahim Allah memberi wahyu ke Nabi Ibrahim orang itu umurnya 50 tahun dan dia hidup karena tak kasih makan terus kata Allah saya yang Tuhan saja ngasih makan dia 50 tahun tanpa syarat dia harus Islam kamu baru dimintai makan sehari mensyaratkan Islam walhasil terus Nabi Ibrahim mengejar orang majusi itu terus monggo-monggo makan di rumah saya singkat cerita terus orang majusi itu tanya kenapa Anda berubah pikiran Nabi Ibrahim cerita bahwa dia beliau ditegur Allah kemudian harus melakukan itu jadi cerita-cerita seperti itu itu banyak dulu kita dengar para kiai sering cerita ketika seorang Yahudi rumahnya diusir Amr bin As untuk pembangunan majid ketika lapor ke Syedina Umar majid itu yang mengambil tanahnya orang Yahudi harus dikembalikan ke orang Yahudi dulu guru-guru kita juga sering cerita Syedina Ali itu pedangnya dicuri sama orang Yahudi ketika ketemu di pasar atau di jalan kemudian Syedina Ali yakin itu pedangnya dilaporkan ke Khodi Shureh setelah itu Syedina Ali diminta buktinya apa saksinya siapa kalau itu pedang Anda saksinya Hassan dan Hussein tapi kata Hakim Syed Hassan Hussein itu keluarga Anda tidak sah jadi saksi zaman itu Syedina Ali masih berargumentasi wakotkola Rasulullah s.a.w. hasanun wa husseinun sayida syababi ahli jannah tapi kata Imam Shureh tetap standar saksi itu tidak boleh dari keluarga singkat cerita Khodinya itu pakai standar hukum sulfaqe yang dibenarkan adalah yang sekarang megang barang itu ketika enggak ada seksi Al-Musodgak yang dibenarkan Al-Kaulu Kaulu Sohibiliyat yang dibenarkan yang megang barang itu singkat cerita dimenangkan oleh orang Yahudi tadi setelah dimenangkan Syedina Ali agak kecewa masa seorang Amiril Mu'minin sidang di pengadilan negeri kalah tapi orang Yahudi tadi akhirnya insof sadar sampai masuk Islam sampai beliau menghentikan biaya datakumus sama karena ini langit dan bumi berdiri karena keadilan itu jadi ini cerita-cerita referensi yang bisa menolong teman-teman siapapun berkomunitas internasional karena pikiran saya sederhana ya al-ilmu yurisul ahwal ilmu itu melahirkan sikap jadi kalau kita punya referensi yang cukup tentang toleransi insya Allah kita hidup dimana saja punya toleransi karena toleransi itu juga ajaran agama diantara yang diceritakan para guru-guru kita adalah ketika Nabi mau dibunuh oleh orang namanya Daksur atau Daksur siapa enggak tahu KTP-nya saya kalau baca Daksur ketika beliau sedang santai di di satu tempat tahu-tahu ada orang yang mengambil pedangnya kemudian bilang mayam na'ukamin niya Muhammad sekarang Anda sama saya berdua siapa yang bisa menghalangi kamu Nabi dengan rilek menghentikan Allah kemudian si Daksur ini gemetar pedang jatuh kemudian diambil Nabi sekarang ya Daksur mayam na'ukamin yang bisa menghalangi kamu siapa orang itu bilang lah ahadda tidak siapapun Nabi dengan gampangnya fa'afa'anhu Nabi memaafkan padahal ini jenis harbi jenis orang yang jelas punya niat bunuh artinya kita-kita yang ngaji di pesantren saya ngaji di Bahmeimun punya Bapak Gienur Salim semuanya mengajarkan bahwa dimana-mana perang kekerasan itu ya karena kita diperangin karena kita diperangi kita boleh perang jadi yang boleh kita perangi ya zaman kayak kita dulu dijajah Belanda dijajah Jepang zaman itu ketika sudah tidak ada penjajahan ya alasan itu sudah hilang karena mereka tidak merangi kita jadi apa ya perang ya ada konteks rasionalitasnya damai juga ada konteks rasionalitasnya tapi karena kita punya tradisi referensi teman-teman yang di Jerman tak bantu tadi ada kitab Arisa Al-Qusheria terus ada beberapa cerita-cerita tadi kayak Daksu kalau ayatnya jelas ya jelas bahkan seperti yang diceritakan Profesor Qures tadi yang sedang kita benci pun bisa saja suatu saat teman dalam surat Muntahanah itu ada ayat bisa saja orang yang sekarang kamu benci suatu saat kamu cintai dan tadi saya menambahkan yang dikatakan Profesor Qures tentang belajar dulu Nabi itu enggak puasa Ashura tapi ketika datang ke Medina orang-orang Yahudi itu puasa Ashura coba tanyakan ke mereka kenapa puasa tanggal 10 terus mereka menjawab ya umur na jawahu fi Musa itu hari yang Allah menyelamatkan Nabi Musa terus fa'amar robi siyami kemudian Nabi menyuruh sobat puasa artinya dulu itu segampang itu hidup itu sesuatu yang baik apa ya sudah ya sudah ditiru meskipun kita tahu Nabi itu tentu mustakil bil istihad Nabi itu orang yang mandiri tapi memberi percontohan kita betapa gampangnya kita seperti itu dulu ada seorang Yahudia meminta-minta sama Saidah Aisyah dan dikasih ketika dikasih dia mendoakan semoga kamu Aisyah selamat dari siksa kubur zaman itu Saidah Aisyah itu belum tahu tentang siksa kubur sehingga beliau engkar enggak percaya tapi setelah Rasulullah datang dan diceritain Nabi oh iya siksa kubur itu ada dan semenjak itu Nabi selalu istihadah minta perlindungan dari siksa kubur jadi dulu di komunitas-komunitas beda agama sesuatu yang benar ya dibenarkan makanya kaedah umum dalam interaksi antaragama itu latusoddikuhum walau tukadibuhum kamu jangan bilang iya jangan-jangan enggak jangan bilang tidak jangan-jangan iya jadi aturan ilmunya jelas latusoddikuhum walau tukadibuhum artinya sesuai referensi ilmu lah kira-kira begitu terus yang terakhir ini saya mohon maaf sama komunitas di Jerman karena saya ini pura-puranya sibuk karena saya kira ini seberapa jam lagi saya ngajar nanti kalau saya enggak ngajar di sini yang mengundang agak-agak dosa jadi sebuah sama-sama enggak dosa ini saya nuruti jenengan tapi ya karena saya ngajar ini juga yang datang orang macam-macam ada yang Kalimantan Sumatera mau ngaji di sini ini seberapa jam lagi saya ngaji sokhai muslim yang terakhir ini di halaman kitabu adabil ulfah walukhuwa halaman 285 dalam ifyak juz 2 jadi kitab saya juz 2 mungkin kalau beda citaan yang jelas ikut kitabu adabil ulfah walukhuwa disini diterangkan oleh Imam Huzali dengan beberapa riwayat yang disebut al-jironu salah satun bertetangga itu ada tiga jarun lahu hakun wakhid ada tetangga yang punya hanya satu hak wajarun lahu hakuni wajarun lahu salah satu hukukin terus beliau cerita yang punya tiga hak itu ya tetangga ya seagama ya masih ada hubungan kerabat yang punya dua hak ya tetangga ya seagama terus wa'amalladhi lahu hakun wakhid faljarul musyrik yang punya hak satu itu tetangga yang beda agama jadi intinya tetap dikasih hak meskipun beda agama sampai diantaranya disebutkan juga di halaman 287 Imam Huzali ngentikan beliau berfatwa dan beliau bercerita rawahu Umar bin Shu'aib anabi anjaddih anina sekolah mujahid kuntu indah Abdillah bin Umar waghulamun lahu yaslahu syatan faqolah yaghulam idha salakhta fabda' bijarinal yahudi abduwa bin Umar itu sedang memasak kambing atau itu pembantunya ini sedang nguliti kambing itu pesannya abduwa bin Umar yaghulam idha salakhta fabda' bijarinal yahudi nanti jangan lupa tetangga kita yang Yahudi ini di ihyak halaman 287 hanya cerita 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 kebaikan jadi ya jadi cerita-cerita perang itu ya karena kita diperangin tapi ya kalau kita dibaikin ya baik itu ajaran Islam ini pembantunya juga gak langsung menerima karena saking gak mau menerimanya diulang-ulang lagi oleh abduwa bin Umar kenapa engkau melakukan itu ya abduwa bin Umar terus beliau menjawab Rasulullah itu selalu berpesan untuk berbuat baik sama tetangga tadi kita tahu kalau tetangga punya tiga hak berarti seagama ada hubungan kerabat hak kuljar berarti tiga ada yang seagama dan tidak punya hubungan kerabat berarti punya dua hak yaitu satu agama dan kerabat ada yang punya satu hak saja ya ada keluarga ada seagama tapi karena tetangga itu juga tetap punya hak dan itu pun masuk kategori termasuk orang-orang yang harus kita baikin ya kalau di Qur'annya kayak tadi ya boleh merangi ya yang merangi kita diberi hak merangi ya sama yang merangi kita bukan yang tidak merangi kita bahkan sebagian ulama disini disebut Hasan Basri berpendapat kalau berkorban kalau punya tetangga Yahudi yang butuh gak apa-apa dikasih dagingnya ini di halaman Ikhya 287 just 2 jadi dari cerita-cerita itu dan referensi referensi itu teman-teman di Jerman gak usah khawatir lah kalau GIKI kayak kita itu berfatwa gak boleh berkomunitas internasional nanti takut begini-begini enggak lah kita bacanya ya sama seperti yang dibaca Profesor Kure sama yang dibaca guru-guru kita jadi itu kalau boleh dikatakan sumbangan saya lah bahwa di kita di Potsantren itu ajaran-ajarannya juga seperti itu dan tadi beberapa kitab saya sebutkan halamannya supaya bisa dicari supaya tidak kelihatan hoax juga tidak bikinan saya supaya jelas dan saya mohon maaf karena gak bisa ngikuti sampai selesai tapi saya mengapresiasi semoga jadi syawal yang baik minalai din wal baizin minalai dinarnya kita kembali menjadi ahli surga saya termasuk yang sependapat dengan kitab yang saya baca dulu kita ini ahli surga karena Nabi Adam lahirnya di surga dan diciptakan di surga karena satu kesalahan beliau harus kembali ke bumi dan setelah kuasa itu selesai dan diterima kita kembali ke ahli surga lagi kita kembali lagi berstatus sebagai ahli surga dan itu dimulai dari saling memaafkan karena yang menghalangi masuk surga itu hak adami manusia itu kan paling kikir untuk memaafkan orang lain padahal kalau hak adami belum selesai Allah tidak mau memaafkan makanya syaratnya masuk surga harus kita saling memaafkan dengan cara seperti itu insya Allah kita minal a'idin wal faizin jadi mohon maaf sekali lagi mohon maaf karena saya tidak bisa ngikuti sampai selesai karena saya harus ngaji karena bukan bukan papa ya memang memang harus andikan sunat itu mungkin saya tinggalkan mohon maaf sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali Gus Baha kalau misalnya untuk satu pertanyaan mungkin masih bisa Gus Baha atau Prof Quraish karena Prof Quraish sama-sama harus meninggal 5 menit nah pun ternyini Gus banyak yang nunggu nanti saya yang dimarahin ini saya juga menunaikan kewajiban Prof Quraish ada satu pertanyaan dari pemahaman ada satu pertanyaan saya tunggu terima kasih Prof ini saya tanyakan langsung Prof saya pernah mendengar Panjenengan menyampaikan tentang konsep kedamaian aktif dan pasif mungkin bisa dijelaskan Prof mengenai hal tersebut khususnya dalam rangka mempersatukan hati tadi itu Prof baik jadi begini saya beri contoh damai pasif itu Anda tidak ganggu orang damai aktif itu memberikan sesuatu yang positif kepada orang kalau kita berada di bus duduk tanpa menyapa yang di samping kita tanpa mengganggunya kita duduk dengan baik sambil membaca atau merenung itu terjadi kedamaian tapi itu damai pasif ada yang aktif adalah Anda memberi dia ini koran mas mau baca ini permen mas ajak dia ngobrol dan sebagainya itu damai aktif nah di Al-Quran itu dua-duanya ada itu kalau mereka itu disapa oleh orang-orang jahil mereka tinggalkan selama saya berikan kedamaian damai yang pastif karena itu pesannya kalau tidak bisa memberi jangan ambil haknya orang kalau tidak bisa memuji jangan kalau tidak bisa membantu jangan jerumuskan dia itu damai pasif dan aktif terima kasih terima kasih sekarang kita lompat kembali ke Gus Bahak moga-moga beliau masih berkenan menjawab pertanyaan saya gak mungkin Gus satu saja Gus Panjendengan pernah menyampaikan apabila kebodohan itu merusak tetapi sok pintar itu jauh lebih merusak nah ini mungkin Panjendengan berkenan menyampaikan soal itu Bismillahirrahmanirrahim tentu ada bodoh yang benar-benar tidak ditoleransi Allah Ta'ala yaitu bodoh tentang Tuhan kita dikasih nikmat Allah dikasih bumi untuk dipakai tanpa bayar dikasih oksigen kemudian kita bodoh gak tahu yang memberi siapa itu kan bodoh-betul tapi lebih merusak lagi ketika gak ngerti mengklaim dirinya sebagai ngerti karena itu artinya kan sesuatu yang harusnya larangan dimengerti gara-gara kamu bilang itu ilmu itu terus diilmukan sesuatu yang salah tapi diilmukan itu lebih ngeri karena menyesatkan saya beri contoh misalnya misalnya begini kita kan kita di pondok itu kan ngaji ilimut lah ilimut itu ya detail sehingga kita tahu lah bodoh yang paling gak diilmukan itu bodoh tentang Allah sehingga ketika pertama kita ngaji awal wajibin alal insan makrifat Allah pertama yang harus kita tahu itu Allah kita sebagai warga negara Indonesia saja tahu presidennya siapa bupati kita siapa masa di buminya Allah gak tahu yang bikin siapa itu kan kebangetan itu bodoh itu merusak terutama bodoh dalam hal-hal yang harus ngerti itu tadi ma'rifatullah tapi juga ada yang lebih fatal lagi tidak ngerti tapi menyesatkan dengan klaim ngerti itu yang umat Islam zaman Imam Guzali itu selalu mengingatkan bahayanya filsafat yang menyesatkan misalnya teori tentang Tuhan Tuhan itu logos terus begini itu jelimet sampai yang dengarkan aja gak paham yang ngomong juga masih gak paham apalagi yang mendengarkan tapi itu kan mengkaburkan teori Tuhan yang sedelimet itu padahal Tuhan bisa ditemukan dengan cara yang mudah Tuhan itu siapa yang pokoknya yang menciptakan langit umil namanya Tuhan Tuhan itu siapa yang wujudnya paling awal itu namanya Tuhan tapi gara-gara diberi penjelasan seakan-akan jelimet ilmiah padahal itu gak benar itu lebih ngeri lagi karena orang akan bertuhan dengan cara yang salah ya kira-kira gitu contoh ekstrim terakhir penutup permintaan dari kawan-kawan untuk berdoa untuk kami-kami yang disini karena Prokresi tadi juga sudah melimpahkan kepanjangan terus saya menambahkan sedikit tentang yang didawuhkan Pak Kures tadi memang di terakhir dawuhnya nanti kamu harus berbuat baik kalau gak bisa ya Rasulullah mendukung yang baik kalau gak bisa ya Rasulullah Nabi terakhir ngentikan takufu syarroka'aninna suainah sudaqotunmink ka'ala nafsik potensi kejahatan kamu jangan menimpa orang lain itu ya bagian dari sudakoh kamu jadi takufu syarroka'aninna suainah sudaqotunmink ka'ala nafsik jadi misalnya bawaan kita baru gak mood bawaan kita baru ingin emosi ya sebaiknya jangan ketemu orang nanti bawaannya cemberut tapi kalau bawaan kita sedang baik ya sudah gak apa-apa ketemu orang jadi dukur-ukur sendiri pokoknya kalau sedang jatuh tempoh kredit banyak utang gak usah keluar nanti bawaannya ketemu orang marah akhir-akhir-akhir ya itu hitung-hitung sendiri al-fatihah selamat menikmati ya syukur ya syukur ya syukur ya watib wa masalli wa salli wa barik ala syidina walana muhammadin wa ala alish wa barik wa salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa salli wa sallam ala hibmatana jihadis tari'laa kalimatikal al-ulia wa sucuta ala kawarruku ala kahttana kuna hibatina maa riayatim minka wa khifthin minka ya Allah ir'ana fi ayni riayatik wa khfatna fi khifthin aynama kunna ya Allah fi ardhika wa fi mulkika ya Allah wa khacalna aminin muqmainnin al-lajinala khufun alihimwa alam lihsan wa rizukna al-fushra al-dinnya wal-akhirah urzukna ya Allah attawati tawatta khata ya Allah sinyakunu dhalika sababan ya Allah ala ilahi kalimatika al-ulia wa khidmat dhinnika ya Allah alal al-mahajt al-fayda layluhaka nahariha yaa akimna assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam